Oke, tadi kita udah lihat tentang yang platform trading di saham ya, sekarang kita langsung lanjut yang ke forex. Bagaimana yang forex? Forex itu sangat jauh berbeda dengan saham. Jadi kalau saham itu tadi kita lihat fitur-fitur banyak ribet segala macem ya. Kalau forex itu lebih simple. Gimana caranya forex? Kita lihat fitur-fitur apa yang penting. Langsung kita lihat. Yuk! Oke, sekarang kita balik lagi. Ini sekarang gue sudah ada seperti kalian bisa lihat di layar ya. Ini ada platform trading online untuk forex. Menggunakan metatrader 4. Jadi kalau di forex itu bedanya apapun broker kalian, kalau mereka selama mereka masih menggunakan platform metatrader itu tampilannya akan kayak gini. Persis, sama. Gak ada bedanya gitu ya. Yang bedanya cuma nama brokernya doang. Nah, kemudian. Apa sih yang kita harus tahu di fitur pada platform trading ini? Yang pertama adalah market watch. Jadi market watch ini kita lihat di sebelah kiri ini ya. Ini adalah rentetan dari harga pair. Jadi di forex itu kita menamakan, kalau di saham itu kita menamakan suatu produknya itu sebagai emiten sebutannya. Jadi kayak BMRI, BBCA, BBTN, WSKT, PTPP. Itu semua kita sebutnya dengan emiten atau perusahaan. Sedangkan kalau misalnya di forex, produk ini kita sebutnya dengan pair. Jadi ada USD, CHF, ada GBPUSD. GBPUSD ini adalah USD, CHF ini adalah Swiss franc, terus GBP ini adalah sponsor link, euro ini adalah euro, terus AUD ini adalah OC dollar, CAT ini adalah Canadian dollar, ya seperti itulah. New Zealand dollar juga. Nah, itu semua yang tadi saya sebutkan itu adalah pair. Jadi pair ini juga dibagi, dibagi, apa ya, dibagi dua lagi ya, dibagi dua apa dibagi tiga, saya juga lupa. Pertama itu adalah major rate, major rate ini yang berhubungan dengan USD, jadi kayak misalnya EURUSD, terus GBPUSD, kemudian lagi ada AUDUSD, ini semua major rate. Terus yang kedua itu adalah cross rate, cross rate itu adalah pair selain yang berpasangan dengan USD, misalnya kayak gini nih, EURJPY, ini cross rate, EURGBP, ini cross rate, gitu ya. Jadi perbedaannya di situ. Terus kemudian, yang kalian harus tahu lagi adalah, selain market itu sudah digunanya, sudah tahu ya, untuk melihat harga pair, bid sama hash-nya, terus kemudian yang kalian harus tahu lagi itu adalah time frame. Jadi, time frame ini berguna untuk mengelompokkan harga berdasarkan waktu, jadi misalnya kayak gini nih, ini H4 ini maksudnya adalah, saya mengelompokkan satu batang candle ini mempresentasikan 4 jam, jadi satu candle ini waktunya dalam 4 jam, seperti itu. Kalau kita ubah ke H1, satu batang ini, satu bar ini, satu batang ini mewakilkan 1 jam, jadi satu batang ini mewakilkan 1 jam, kalau kita ganti ke time frame 1 jam, H1 ya. Kalau kita ganti ke 5 menit, berarti satu batang ini mewakilkan 5 menit, jadi simpelnya seperti itu saja, time frame ini berguna untuk mewakilkan harga pada waktu tertentu, gitu ya. Terus, kemudian yang kalian harus tahu, ini chart-nya sendiri ya, chart-nya sendiri ini, ini ada namanya workdesk kita, ini chart-nya kalian harus tahu, ini karena chart ini adalah bagian paling penting untuk menganalisa di forex ini. Kalian bisa tahu kapan harus beli, kapan harus jual, kalian bisa lihatnya di sini, gitu. Terus, kemudian yang kalian harus tahu lagi adalah, ini, apa namanya ini, terminal, ini adalah kolom terminal, kalian harus, yang ini juga harus, ini juga penting kalian harus tahu. Kolom terminal ini gunanya buat apa? Kolom terminal ini gunanya untuk melihat trade apa saja yang sudah kalian lakukan, kalian bisa lihat balance-nya, bisa lihat equity-nya ada berapa. Kemudian kalau misalnya kalian ada posisi, nanti di sini terlihat ya, ada yang running, di sini ada yang running berapa, gitu. Ada terlihat minus-nya juga, plus-nya, atau kalian profit atau loss-nya di sini terlihat. Kemudian kalian bisa, di sini yang paling penting lagi juga ada account history, jadi kalian bisa melihat history-history kalian seperti ini. Misalnya seperti ini, kalian bisa melihat history-history yang sudah, jadi trade-trade yang sudah kalian lakukan di waktu-waktu sebelumnya, gitu. Kalian bisa lihat di sini. Terus, bagian yang penting lagi adalah ini, saya mau kasih tahu tentang, oh iya, ini, investigator. Jadi, kolom navigator ini gunanya untuk apa? Kolom navigator ini gunanya untuk melihat account Anda, melihat indikator yang Anda pakai, apa saja. Terus, kalian melihat, kalau misalnya kalian pakai expert advisor, kalian bisa melihat juga, gitu. Apa itu indikator, apa itu expert advisor, nanti akan dibahas selanjutnya ya. Saya di sini hanya membahas tentang platformnya dulu. Jadi, account navigator ini berguna untuk melihat account Anda yang aktif yang mana. Jadi, misalnya Anda punya account banyak, gitu, lebih dari satu account. Kalian bisa lihat nih, account yang aktif itu yang mana. Itu, itu bisa dilihat di navigator. Kemudian, di sini, untuk order beli atau order jual, itu sangat mudah, berbeda dengan saham. Kalau saham itu agak ribet, ada buy order, ada set order, ada apa, ada my order, gitu ya. Kalau di forex, itu ordernya cukup simple, Anda tinggal melihat. Misalnya, Anda mau beli pair apa, misalnya pair EURUSD, kalian tinggal klik dua kali, di sini. Dan di sini, kalian bisa lihat, ada sell, ada buy. Kalau misalnya, kalian yakin ini mau turun, kalian sell. Kalau misalnya, kalian yakin ini mau naik, kalian buy. Gitu aja simpelnya, kan. Dan yang perbedaannya sangat mencolok dari saham itu dengan forex. Kalau misalnya saham itu, trading-nya hanya satu arah. Jadi, kalian hanya bisa buy, kalian nggak bisa sell. Jadi, kalau kalian beli, kalian hanya bisa untung kalau misalnya saham itu naik. Jadi, kalian hanya berharap saham itu naik, baru kalian bisa untung. Itulah kekurangan dari trading satu arah. Sedangkan kalau di forex ini, trading-nya dua arah. Kalian pada saat EURUSD ini naik, kalian bisa untung. Pada saat EURUSD ini turun, kalian juga bisa untung. Tergantung kalian beli atau jual posisinya pada saat itu. Jadi, kalau di forex, di saham itu kita sering bilangnya beli atau jual posisinya. Kalau di sini nggak, kita bilangnya itu open position aja. Jadi, open position short atau long. Kalau long itu anda buy, kalau short itu anda sell. Kalau misalnya anda open position-nya short, sell. Itu kalian akan mendapat untung jika saham atau jika pair-nya itu turun. Jadi, kalau pair-nya naik, kalian malah rugi. Itu yang kalian harus perhatikan ya. Kalau kalian open position-nya long, kalian hanya bisa untung kalau misalnya pair tersebut bergerak naik. Kalau pair tersebut bergerak turun, kalian rugi. Jadi, simple-nya intinya, kalau kalian sell, kalian berharap pair-nya turun aja. Soalnya itu kalian bisa dapat untung kalau pair-nya turun. Kalau kalian open-nya buy, kalian berharap EURUSD-nya naik aja. Soalnya itu kalian bisa untung kalau misalnya EURUSD-nya naik. Seperti itu ya. Oke, sudah jelas. Kemudian yang paling penting lagi ini ada ini. Ada indikator. Jadi, yang saya klik ini. Ini adalah indikator-indikator yang tersedia standar dari MetaTrader-nya ya. Jadi, di sini ada trend indikator, ada moving average, ada envelops, ada Bollinger Band, ada Ishimoku, ada Parabolixar. Ini semua ada nama indikator. Di oscillator juga ada yang paling terkenal. Stochastic, ada RSI, ada ATR. Ini juga terkenal. Terus di volume, di sini juga ada on balance volume, ada money flow index, ada volume biasa. Bill Williams ini ada alligator, ada freckle yang paling terkenal ya. Cuma saya jarang pakai. Kemudian ada custom. Nah, custom ini banyak. Kalian bisa lihat dari CCI, ada apa, segala macam. Oke, indikator ini berguna kalau bisa kita lihat nih. Kita misalnya mau masukkan, yang paling sering itu adalah moving average misalnya ya. Misalnya kita menggunakan moving average, kita mau masukkan indikator. Kalian bisa, caranya bisa klik tanda ini yang seperti F ada plusnya ini. Ini adalah indikator list. Kalian klik, terus kalian pilih indikator yang mau kalian masukkan apa. Misalnya moving average, kalian klik. Nah, di sini kalian bisa men-setting. Gimana cara settingnya, nanti kita bahas di tutorial selanjutnya. Nanti saya bahas tentang moving average. Oke, saya klik oke. Sudah ada di sini ya. Garis biru ini adalah mewakilkan indikator dari moving average. Seperti itu. Terus, bagian yang paling penting terakhir adalah menurut saya adalah bagian drawing-nya. Jadi, kalau kalian mau analisa, kalian pasti coret-coret. Kalau kalian nggak coret-coret, itu kalian berarti nggak analisa. Analisa itu sangat sulit melakukan kalau kalian di kepala aja gitu ya. Nggak kalian lakukan di chart-nya langsung. Jadi, kebetulan MetaTrader ini menyediakan drawing tools. Di sini kita lihat ada vertical line, ada horizontal line, ada draw trend line, ada equidistant channel, ada Fibonacci. Di sini ada bisa gambar text juga. Bisa ini ada expansion line Fibonacci juga. Ada trend line angle-nya. Jadi, kalau kalian bisa lihat angle itu dari trend, bisa melihat angle dari suatu trend line itu kalian bisa gunakan ini. Nah, ini ada banyak ya. Banyak macem-macem. Nanti ini bisa. Kalau kalian mau tahu, kalian komen aja di bawah mau dibuatin tutorial yang mana. Nanti saya buat ini. Oke, mungkin segitu dulu aja dari Forex. Dari platform Forex. Ini nggak ada yang terlalu ribet sih kalau di platform Forex. Mungkin segitu aja yang kalian tahu. Semoga bisa bermanfaat buat kalian ya. Thank you. Oke guys. Mungkin sekian dulu video tutorial gue kali ini. Semoga video yang kalian tonton tadi dapat memberi kalian informasi ya. Khususnya untuk tentang saham dan Forex. Thank you buat yang udah nonton. Dan jangan lupa buat subscribe channel gue. Supaya kalian bisa dapat update-update video tutorial yang lainnya. Kalau misalnya kalian ada permintaan untuk dibuatkan tutorial apa. Kalian silahkan komen di comment section di bawah. Oke guys. Thank you for watching. Subscribe. Terus share ke teman-teman kalian. Comment juga di bawah. Dan yang paling penting like video ini ya. Kalau kalian suka. Thank you guys. See you in my next video. Dadah. Fitur pertama yang menurut saya penting. Karena ini adalah salah satu cara untuk melihat harga saham gitu ya. Jadi kalau disini contohnya kita lihat. Disini ada KLBF.